Intro Sebelumnya KPK blok-blokkan mengakui sulit memperatas korupsi oknum aparat penegak hukum Berespon hal itu, Polri langsung memberikan bantahannya Polri membantah peringatan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyebut jajaran korps bayangkara menutup pintu koordinasi dan supervisi jika lembaga antirasuah menangkap oknum polisi Bantahan ini disampaikan Karopenmas Divisi Umas Polri Brickjen Trunayudo Wisnu Andiko dalam keterangannya pada Selasa 2 Juli Trunayudo menyebut sinergitas antara KPK dan Polri selama ini telah terbangun melalui adanya nota kesepahaman bersama Ia menekankan Polri terus berkomitmen mendukung pemberantasan korupsi Menurutnya Polri juga telah berkoordinasi dengan penegakan hukum bersama KPK Ia menuturkan Polri tidak hanya memiliki kemampuan teknis melainkan juga mampu menjalin kerjasama dengan penegakan hukum Salah satu landasan kerjasama pernah dilaksanakan koordinasi supervisi yang mendasari peraturan Komisi No. 7 tahun 2020 dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi Sebelumnya diberitakan KPK mengatakan jika ada jaksa yang ditangkap KPK kejaksaan agung pasti akan menutup pintu koordinasi dan supervisi Tidak hanya kejagung menurut Alexander Polri pun melakukan hal yang sama Alexander menyampaikan dengan persoalan seperti itu ia khawatir KPK tidak akan berhasil memberantas korupsi Terlebih kata dia secara kelembagaan regulasi dan SDM KPK juga bermasalah Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!